Intro Inilah jumlah yang dibayar untuk kesepakatan dukungan merek termasuk McDonald's Pernah bertanya-tanya berapa banyak BTS dibayar ketika mereka bermitra dengan merek untuk mendapatkan dukungan? Menurut seorang reporter dari The Korea Times, berikut adalah angka-angkanya BTS mengumpulkan kesepakatan merek selama bertahun-tahun sekarang dan grup tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda melambat Beberapa dukungan paling awal mereka mencakup merek-merek besar seperti Puma dan SK Telekom Yang keduanya mulai bekerja sama hanya beberapa tahun setelah debut mereka Sekitar setahun terakhir ini saja, BTS telah bermitra dengan banyak merek internasional termasuk Vila, Louis Vuitton, dan Koe Selain itu, mereka juga menyapu iklan domestik mendukung semuanya mulai dari Birkot, Lotte, dan Permen Karet, She Little Menurut reporter Kim Jae-hun dari Korea Times, BTS menghasilkan 3 miliar won atau sekitar 37 miliar rupiah Hingga 5 miliar won atau sekitar 64 miliar rupiah untuk setiap merek Korea tempat mereka bekerja Ketika Anda menambahkan semua dukungan yang mereka miliki sejauh ini, itu menghasilkan nilai yang lebih banyak Tentu saja, biaya itu melonjak lebih tinggi dalam dukungan global, seperti kemitraan BTS saat ini dengan McDonald's Pada akhir Mei, BTS meal terdiri dari nugget, kentang goreng, Coca-Cola, dan sauce spesial diluncurkan di hampir 50 negara di seluruh dunia Kepala Marketing Officer di McDonald's mengungkapkan harapan merek untuk memanfaatkan fanbase yang sangat bersemangat dan setia Dengan demikian, kemungkinan kemitraan ini akan menjadi kesuksesan finansial yang besar bagi McDonald's dan untuk BTS Menurut The Korea Times, grup ini akan menerima 10 miliar won atau sekitar 126,6 miliar rupiah untuk berpartisipasi dalam promosi BTS meal Dan itu belum semuanya, tahun lalu Forbes melaporkan bahwa rapper Amerika Travis Scott menghasilkan sekitar 20 juta USD atau 284 miliar Untuk promosi makanan terkenal miliknya sendiri di McDonald's Tak lama setelah BTS meal ditayangkan, koleksi BTS X McDonald's Hype March juga dijual Menawarkan semuanya mulai dari kaos kaki 12 USD atau 170 ribu rupiah hingga jubah 110 USD atau 1,5 juta rupiah Bersama dengan photocard edisi terbatas Setelah penjualan barang dagangan dihitung, kemungkinan BTS akan menghasilkan puluhan juta dolar hanya dari dukungan McDonald's Tentu saja, terlepas dari penghasilan mereka yang luar biasa, BTS selalu tetap menjadi raja yang rendah hati yang tetap membumi dan menggunakan kekayaan mereka untuk kebaikan Dua, BTS membawa kembali era Red Bullet dan mereka terlihat glow up 7 tahun lalu, BTS memulai tour pertama mereka, The Red Bullet Tour Di mana mereka membawakan lagu-lagu hits dari Too Cool For School, All Are You Late To, School Of Fire, dan Dark and Wild di 13 negara Maju ke tahun 2021, dalam video baru di balik layar, BTS mengenang konser dan era sebelumnya Jin dan Suga menunjukkan betapa miripnya set untuk set Photomap of the Soul 1 dengan set The Red Bullet BTS Ketika saya pertama kali melihat set ini, itu mengingatkan saya ketika kami syuting untuk The Red Bullet, kata Jin Jadi, jika Anda melihat gambar sampul album untuk The Red Bullet dan kemudian melihat ini, Anda dapat mengetahui bahwa itu memiliki kesan yang sama Aku memfilmkannya yang sedang memegang bendera Ini seperti set yang dibuat selama Danger untuk konser The Red Bullet, kata Suga menambahkan Kami sedang syuting di lokasi seperti itu Kembali pada tahun 2014, RM memiliki rambut pirang dan eyeliner hitam khas BTS Dalam Photomap of the Soul 1, J-Hope mengenakan pakaian hitam berlapis yang bisa menjadi sequel spiritual dari jaket kulit berlengan rusuknya Hilang sudah rambut orangnya yang terbakar, tetapi karismanya tetap ada Beberapa anggota BTS tampaknya telah menua sejak The Red Bullet, tetapi baby Mochi Jimin sudah dewasa sekarang Bendera berpohon digunakan sebagai alat peraga untuk kedua set Apakah V adalah singkatan dari Very Fantastic Glow Up? Itu harus V punokar rambutnya yang lurus dan pendek dengan rambut keriting bergelombang yang berubah dari pangeran prajurit menjadi raja militer Terakhir adalah Jongkok yang baru berusia 17 tahun saat tour The Red Bullet dimulai Dia sekarang berusia 23 tahun dan mengenakan pakaian yang lebih dewasa dan cik Yang ketiga, Tomorrow By Together mengungkap mengapa R&BTS membantu untuk menulis lirik love song Dari nyanyian I Know I Love You hingga baris tentang menemukan belahan jiwa dari dunia nol ini Lirik dari single hit Tomorrow By Together tidak diragukan lagi indah dan sebagian berkat R&BTS Pada konferensi pers Tomorrow By Together, grup tersebut mengungkapkan mengapa R&B akhirnya membantu menulis lirik Mendapat lebih dari 3 juta tampilan dan 1 juta like di Youtube dalam 6 jam pertama Single baru Tomorrow By Together telah membuat penggemar terobsesi Dan dalam I Know I Love You yang menampilkan soloi story Para anggota Tomorrow By Together bernyanyi tentang mencintai seseorang yang pasti di dunia yang kacau Satu orang yang harus kita syukuri untuk liriknya yang indah tidak lain adalah R&BTS Yang membantu menulis lagu baru Tetapi bagaimana ini bisa terjadi? Subin to Tomorrow By Together mengungkapkan semuanya pada konferensi pers grup baru-baru ini Subin menjelaskan bahwa CEO Big Hit Music, Bang Si Hyuk Yang juga dikenal sebagai hitman band ketika dia bekerja di bidang musik Telah mengalami kesulitan menulis lagu Menurut leader Tomorrow By Together itu, Bang Si Hyuk telah mengerjakan liriknya selama 3 minggu Tapi dia buntu, mencoba membuat sesuatu yang dia suka Pada akhirnya, tampaknya hitman band beralih ke penulis lagu lain yang dia tahu bisa melakukannya dengan sangat baik Yaitu R&BTS Subin mengungkapkan bahwa Bang Si Hyuk bertanya pada R&B Bisakah kamu menulis lirik ini untuk lagu ini jika kamu menyukainya? Sementara anggota Tomorrow By Together tidak mengharapkan R&B untuk benar-benar Sementara anggota Tomorrow By Together tidak pernah terfikirkan bahwa R&B akan benar-benar turun tangan Yang mengejutkan mereka dia dengan senang hati setuju Selain itu, R&B bahkan berkontribusi untuk memilih lagu I Know I Love You sebagai judul lagu untuk album baru mereka Subin menjelaskan bahwa ada track lain yang sedang dalam proses untuk menjadi single utama Tetapi, semua orang memiliki opini yang beragam tentang lagu yang tepat untuk dipilih Setelah R&B menyatakan bahwa I Know I Love You lebih baik, grup tersebut akhirnya memutuskan untuk melakukannya Dan itu tentu saja merupakan bagian yang paling bagus Yuning Kai juga menimpali, mengungkapkan betapa bersyukurnya dia atas partisipasi R&B Ketika saya yakin bahwa R&B berpartisipasi dalam menulis lirik Saya berlari ke arahnya di kantor dan berterima kasih padanya dengan mengatakan Terima kasih telah menulis liriknya Mengambil kesempatan untuk berterima kasih lagi padanya Yuning Kai juga mengungkapkan bahwa R&B mengatakan kepada grup Tidak masalah, tolong nyanyikan dengan baik Oke guys, seperti yang udah kita omongin Kita bakal bagi-bagi giveaway untuk kalian Giveaway-nya apa? Kita ada 5 pajangan dinding BTS Dengan 4 pajangan ukuran 10x20 cm Dan 1 pajangan ukuran 15x30 cm Ditambah 3 foto pola R&B Kita bagiin buat 10 arm yang beruntung Caranya gampang Kalian tinggal tulis komentar apa saja yang sesuai dengan video ya Di kolom komen, subscribe, dan klik lonceng Jangan lupa screenshot dan kirim bukti via DM ke ig At zona.army.bts Yang ini ya guys Kita juga umumin pemenangnya di sana Pemenang diumumkan tanggal 2 Juni ya Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton!